Oke, halo guys. Welcome back to my channel, Gokil. Gimana? Keren belum gue? Udah kayak YouTuber-YouTuber kalah internasional. Yang subscriber banyak-banyak itu loh, ya kan? Speaknya lancar, pake bahasa Inggris, gamer-gamernya. Iyalah, gue juga pengen kayak YouTuber-YouTuber kayak gitu, guys. Subscriber banyak. Sudah menghasilkan. Gokil, kan? Makanya gue minta, lo juga depung bikin gue subscriber-nya jadi banyak. Klik tombol subscribe, sama ada bell notifikasi. Jadi begitu gue bikin video baru, kalian udah pada tau tuh, oh ada video baru tuh. Ya? Oke, video baru kali ini adalah... Gue mau nge-chat, guys. Chat Duko. Finishing. Iya. Jadi di video-video gue sebelumnya ada tuh gue nge-chat Duko, finish. Dengan memakai kuas. Banyak sekali pertanyaan. Dan gue rasa kalo yang nanya-nanya itu gak nonton videonya dari awal sampe akhir. Jadi ini gue kasih tau lagi, gue mau bikin lagi. Gue mau bikin video finishing Chat Duko dari awal sampe akhir kalo bisa lo dengerin. Karena gue akan kasih tau semua materi-materinya. Nah, gak ada yang gue simpen-simpen. Karena gue suka berbagi. Nah, kalian juga berbagi dong ke gue. Berbagi dengan cara kasih tau videonya ke temen-temen kalian nih. Ya? Biar sama-sama menguntungkan jadinya kita. Iya kasi? Oke guys, langsung aja ya guys ya. Jadi kali ini gue mau nge-chat Duko dust cleaner gue. Gue punya dust cleaner terbuat dari multiplek atau triplek. Gue bikin dari triplek. Itu gue cuman lem sama paku tembak aja. Gue pengen chat. Karena apa ya? Biar beda aja. Gue mau nge-chat dia dengan chat Duko. Pake apa gue nge-chatnya? Oh jelas dong. Dari tadi kalian udah liat. Pake ini nih. Pake propan. Ya, betul. Ini adalah chat untuk finishing Duko kayu. Jadi awalnya dust cleanernya akan gue copotin dulu. Ya, gue copotin. Lalu gue pretelin. Terus gue amplas. Jadi bagian bodinya itu mau gue chat. Mau gue chat warnanya jadi kuning. Semuanya gue pretelin. Gue amplas. Nah, untuk nge-amplasnya gue pake kertas amplas 180. Terus kebetulan mesin amplas gue ini punya variable speed. Speednya gue taro di 5. Jadi jangan... Ini speednya dari 1 sampai 6. Gue gak fullin. Di 5 aja cukup. Karena dengan kertas amplas 180 dia udah makan banyak. Jadi gue amplas semua sisinya. Jadi gue amplas semua sisinya sampai rada halus. Abis itu gue pesen deh. Oh, belum. Abis itu bagian tengah untuk masukin kaleng dust cleanernya itu gak mau gue chat. Jadi gue tutup pake lakban kertas. Kenapa gak mau gue chat juga? Karena begitu di chat, lobangnya pasti akan berubah tuh. Jadi kalengnya pasti gak akan masuk dengan pas. Karena yang sekarang kalengnya udah sempit banget. Jadi gak gue chat itu. Jadi gue tutup aja pake lakban kertas. Udah. Gue pesen deh. Ini chat ini bisa didapat di mana. Karena biasanya kalau ketukang bangunan masih kurang... Apa ya? Kurang... Mereka kurang... Kurang... Bukan kurang sih. Mereka tidak menyediakan. Tidak banyak yang menyediakan ini. Jadi gue beli aja di toko online. Gue pesen. Gue kasih tau harganya. Ya nanti gue kasih tau harganya. Jadi gue pesen dulu. Nih gue udah terima paketnya. Gue buka. Langsung setelah semua di amplas kita mau aplikasi. Apa sih awalnya untuk mengaplikasi chat toko? Ini dia nih. Gue pake dulu aqua putih. Oke? Langsung aja kita kerjain ya guys. Aqua putih adalah dempul serbaguna. Dapat diaplikasikan. Tidak hanya pada kayu. Namun juga bisa pada besi. Cara pengaplikasiannya mudah. Dapat langsung diaplikasikan. Dengan cara menggunakan KP. Untuk nutupin lubang-lubang yang ada pada material yang ingin didempul. Ini dipake pertama kali. Lapisan pertama. Biasanya untuk nutupin lubang-lubang. Terus untuk memperkokoh. Cat yang nantinya akan kita aplikasikan. Ya. Aqua putih ini ada dua warna. Nah yang pertama putih. Yang kedua warnanya abu-abu. Yang gue pake ini sekarang warnanya putih. Nih. Bisa diaplikasikan langsung. Dan juga bisa menggunakan kuas. Seperti yang gue lakukan saat ini. Gampang banget caranya. Tinggal aduk aja sama air. Jadi ambil aqua putih ini. Campurkan dengan air sebanyak 10-20%. Terus diaduk. Gue ngaduknya pake aduk adonan. Terus pake bor. Biar gampang. Lakukan pencampuran ini. Jangan buru-buru. Jadi. Dia tuh. Ngegumpel. Dempulnya kan ngegumpel. Jadi gak usah buru-buru. Take your time. Asli. Take your time. Bahasanya. Gokil gak tuh bahasa gue. Take your time. Aduk sampe bener-bener. Dia. Tercampur. Ini kalo ngeaplikasikan pake kuas. Nih gampang banget. Enak. Tuh. Kuas yang gue pergunakan. Menggunakan kuas bulu hitam. Merknya Ace. Harganya itu 50 ribu. Gue beli satu set. Ada dua. Dua setengah in sama tiga in. Yang gue pergunakan sekarang. Yang tiga in. Enak banget. Karena kuasnya agak tebel. Terus di aplikasiinnya. Jadi semuanya merata gitu. Enak banget. Lalu. Setelah semuanya diaplikasikan dengan merata. Didiamkan selama petunjuknya sih. 20 menit. Cuma gue diemin selama satu jam. Karena gue harus pergi dulu membeli kertas amplas. Gue kehabisan kertas amplas. Setelah gue dapet kertas amplasnya. Langsung gue amplas. Bagian yang udah didempul pakai aqua putih ini semuanya. Dengan kertas amplas. Gritnya 240. Semua tertera di botol di kaleng aqua putihnya. Cara penggunaannya. Berapa kertas amplasnya. Itu semua ada kok tulisannya. Nah untuk. Gue langsung. Gue mengamplas dengan mesin amplas Stanley ini. Tidak gue. Apa namanya. Kan dia ada variable speednya tuh. Gue pakai variable speednya di 2. Karena gak gue fullin. Kalau gak. Dempulnya akan habis. Hilang semuanya gitu. Jadi gue di speed 2. Semuanya gue amplas. Pergunakan masker. Gunakan masker. Karena. Partikel-partikel debunya tuh. Banyak banget setelah diampas tuh. Debunya banyak banget. Jadi gunain masker. Kacamata. Perlindungan. Agar tidak masuk ke organ-organ tubuh. Ini cukup makan waktu. Karena udah berdebu. Terus harus dibersihkan. Hasilnya setelah didempul. Kira-kira seperti ini. Setelah itu. Gue lanjut. Ke proses berikutnya. Yaitu menggunakan. Propan. Acrylic. Primer. Nah. Primer ini adalah cat dasar. Cat dasarnya gue gunain. Ini warnanya putih. Dengan campuran air. 10% aja. Karena gue menggunakan roll. Jadi gue roll semuanya. Menggunakan. Propan. Acrylic primer ini. Ini belum masuk ke. Cat ya. Ke cat dukonya. Tapi ini udah bisa. Menggantikan cat sebenarnya. Cukup. Cuma agak lebih kasar aja. Gak apa-apa. Aplikasikan ini. Sebanyak. Dua layer. Gue pake dua layer. Agar semuanya tertutup rapat. Hasilnya. Wow. Lumayan. Keren juga. Beberapa keuntungan kita menggunakan. Propan. Acrylic. Yang pertama. Catnya ini tidak berbau. Tidak seperti. Solven pada umumnya. Ini ramah lingkungan. Berbasis dasar air. Ini penggunaannya cocok banget buat rumahan. Ini kayak gini aja tadi udah di primer. Udah dikasih primer. Baunya tuh tidak. Tidak apa ya namanya. Tidak. Tidak menyengat. Terus keringnya cepet. Jadi abis tadi gue pake in primer. Itu untuk menunggu keringnya. Selama kurang lebih satu jam. Kalau di manual petunjuknya. Itu kering dari debu. Selama 30 menit. Lalu untuk kering pengerasan. Itu memerlukan waktu. Dia sampai. Sampai dia. Keras kaku ya. Maksudnya jadi bak. Keras gitu. Itu 60 sampai 90 menit. Setelah itu. Hasilnya. Eh setelah itu. Kita menggunakan amplas. Ukuran grid 320. Untuk ngalusin lagi. Apa namanya. Bagian-bagian yang. Seperti berpori. Setelah di amplas. Kita masuk pada tahap. Pengecetan. Saya menggunakan warna. Kuning. Dari akril look juga. Sama. Airnya gak usah banyak-banyak. Cukup 10% dari. Cat yang kita pake. Dikit lagi. Abis itu kita aduk. Ngaduknya yang rata. Kalo punya. Adukan adonan kue gak kepake. Biasanya ada kan tuh. Pake aja. Nah itu dia tadi guys. Video gue mengenai. Finishing cat duko. Menggunakan kuas dan roll. Hasilnya. Gokil banget. Cakep. Gue suka. Kuat. Kering cepet. Ramah lingkungan. Oke. Sekarang gue mau ngasih tau harganya guys. Di awal kan gue udah bilang. Gue akan ngasih tau harganya. Nah untuk proses-prosesnya. Itu harus kita lewati dalam 4 tahap. Karena setelah ngecat warna kuning ini. Gue tetap memakai top coat. Clear ghost. Wih dih. Biar clear. Biar glossy. Biar mengkilat. Mencilok. Mentering. Gokil. Hahaha. Jadi ada 4 tahap yang dilewati. Berarti lo harus beli. Pertama aqua putih. Aqua putihnya itu harganya 37 ribu. Dia ada 2 warna. Putih dan grey. Yang kedua primer. Lo pake acrylic primer. Acrylic primer itu harganya 62 ribu guys. Setelah itu aqua primer gue udah gue abisin. Karena gue pake aja terus. 2 layer. 3 layer. Ampe abis guys. Itu harganya 62 ribu. Yang ketiga gue pake catnya warna kuning. TT yellow. Uh. TT. Gak maksudnya itu kodenya. Kodenya. Jadi dia itu chrome yellow. Harganya 96 ribu guys. Satu kaleng. Tapi dia tidak makan banyak kok. Jadi masih bisa disimpan dan bisa buat ngecat yang lain. Lalu top coat. Top coat clear gloss. Nah top coat clear gloss dari acrylic ini. Harganya 85 ribu. Ya kalau di total-total. Lumayan lah guys. Bisa ngecat sendiri di rumah. Pake kuas atau pake roll. Gampang banget. Iya gak sih? Oke. Gue rasa sekian dulu video dari gue guys. Kita ketemu di video berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe. Kasih tau sama temen-temennya video ini. Biar gue nambah. Apa namanya. Subscriber. Terus kasih like. Kasih like dong guys. Kasih like. Like-nya. Kalau suka kasih like. Oke. Gue tunggu like-nya. Like sebanyak-banyak ya guys. Ya. Sampai jumpa ya guys. Jangan pernah berhenti untuk berkreasi. Karena kalian tidak sendirian. Dadah. Oh iya satu lagi guys. Pake kuasnya yang bener. Ya. Cari kuasnya yang bagusan dikit. Oke. Oke. Oh iya satu lagi guys. 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 Oh iya satu lagi guys.